Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yoke Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan back-back saja tentunya ya Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya Bagaimana cara mengatasi ya ketika kita berbelanja di Shopee Itu tidak bisa memilih sebuah kurir Oke, jadi mungkin disini diantara kalian ada yang sempat berpikir ya Kok saya belanja di Shopee tidak bisa pilih kurir ya Seperti JNE, JNT, nah nanti ini barangnya yang ngirim siapa ya Ekspedisi mana gitu kan Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi Mari langsung saja kita simak ke videonya Intro Oke sobat Jadi untuk langkah awalnya disini silahkan kalian buka terlebih dahulu ya aplikasi Shopee-nya Dan silahkan kalian pilih barang mana yang ingin kalian beli ya Oke, jadi disini saya akan mencontohkan ya kepada kalian Saya ingin memberikan sebuah contoh agar disini kita bisa memilih sebuah kurir ya Seperti JNT, JNT nantinya Oke, disini kita pilih dulu Shopee ya untuk sebuah barangnya Misal saya akan membeli sebuah bel ya Nah ini adalah bel rumah Shopee ya Yang apa namanya Waterproof Fearless ya Oke Jadi disini saya tidak akan menjelaskan review tentang barangnya ini Tetapi saya akan memberikan sebuah tipsnya Agar kita bisa memilih sebuah kurirnya Shopee ya Oke Dan sekarang kita pilih beli sekarang Shopee ya Oh iya, untuk tutorial berbelanja online di Shopee ya Saya sudah pernah menjelaskan di video saya sebelumnya Shopee ya Bagaimana caranya untuk berbelanja online di Shopee Kalian bisa klik saja tautan yang ada di atas sini ya Oke Dan ini kita pilih untuk pilihan warnanya Shopee ya Oh, tinggal stop hitam Shopee ya Oke Dan kita pilih jumlahnya Ini satu saja Dan sekarang kita pilih beli sekarang Oke Kita tandai barang mana yang akan kita beli ya Setelah itu kita check out Nah Pada opsi pengiriman Shopee ya Kita pilih Nah Di bagian ini kita tidak bisa memilih sebuah kurir Shopee Seperti JNT, JNE Nah Apa namanya Pada apa namanya ya Pada bulan-bulan sebelumnya ya Itu Ketika kita memilih opsi pengiriman ya Itu kan dia pasti ada pilihan JNE JNT-nya kan Nah Pada saat ini Shopee ya Itu dia tidak tersedia ya Bukan nggak tersedia sih Shopee ya Tetapi sekarang memang begini peraturannya ya Oke Jadi disini kita pilih regular Shopee ya Untuk akan diterima pada jam Eh jam sekian Pada tanggal sekian Nah disini kalian bisa pilih ya Mau pilih yang pengiriman setiap saat Atau pengiriman jam kantor Kalau kalian itu Berada di kantor Shopee ya Ingin menerima barangnya itu di kantor Silahkan kalian pilih yang Pengiriman pada jam kantor ya Nah tetapi Jika kalian itu akan Menerima paketnya itu di rumah ya Ingin paketnya itu datangnya di rumah Silahkan kalian pilih yang pengiriman setiap saat Disarankan untuk alamat rumah ya Jadi yang atas Oke Jadi pada pilihan ini Kita pilih yang atas ya Dan ininya tetap Regular Shopee ya Oke dan setelah itu kita kembali Oke kita cek sebentar Shopee Untuk bagian voucher Shopee Siapa tau kita dapet voucher ya Oke kita pilih tampilkan semua Dan ternyata Tidak ada bonus voucher yang kita dapatkan Shopee ya Oke nggak apa Kita kembali Total produk ya Shopee ya Jadi untuk totalnya itu dia 154.900 ya Dan untuk barangnya sendiri itu dia harganya 99.900 Dan ini yang ketambah itu adalah Ongkirnya Shopee ya Ongkir dan Biaya penanganan ya Ongkirnya itu dia 54 Dan untuk biaya penanganan Itu dia 1000 Ini biaya penanganan apa Shopee ya Bisa biaya penanganan adalah 1000 Dari total tenang saksi Oke nggak apa Kita abaikan saja ya Oke Kenapa disini kita tidak bisa memilih Kurirnya Shopee ya Seperti JNT Atau JNT Oke jadi disini Saya akan menjelaskan kepada kalian ya Jadi Ketika kita ingin memilih sebuah kurir ya Pada saat kita berbelanjaunan di Shopee ya Seperti JNT Itu kita harus melakukan Sebuah Pembayaran Terlebih dahulu Shopee ya Setelah kita melakukan sebuah pembayaran ya Dan setelah itu Kita menunggu pembayarannya itu Akan Diterima dulu Shopee ya Dalam arti sudah diverifikasi ya Nah nanti Setelah kita mendapatkan sebuah notif Verifikasi pembayaran sudah diterima ya Kita harus cepat-cepat untuk Memilih sebuah opsi pengiriman ya Nah di bagian itulah kita bisa memilih sebuah kurir Seperti JNT Dan juga JNE Atau Ekspedisi lainnya ya Nah silahkan kalian pilih Ekspedisi Yang dekat dengan daerah anda ya Oke Jadi Seperti itu sobat ya Harus kalian Transfer dulu ya Dalam arti harus kalian Selesaikan dulu Untuk metode pembayarannya Dan setelah itu Kalian bisa memilih opsi Untuk Memilih sebuah kurir ya Dalam arti Itu sudah diverifikasi sebuah pembayarannya Kalau misalkan kamu udah transfer nih Cuman dia belum diverifikasi ya Kamu udah transfer Tapi belum diverifikasi Kamu buka opsi pengiriman ya Itu kemungkinan juga Belum tersedia ya Untuk pilihan kurirnya Seperti JNT JNE Itu belum tersedia Jadi harus Di Apa namanya Verifikasi dulu sob ya Oke kita coba aja sob ya Untuk Buat pesanan ya Oke Kita transfer dulu sob ya Untuk biayanya 154 927 Oke Saya transfer sebentar sob ya Oke Transaksi berhasil sob ya Ini jangan lupa kita Screenshot ya Untuk buktinya Oke sobat Jika sudah kalian transfer ya Silahkan kalian upload Untuk bukti pembayarannya sob ya Seperti struknya Atau bukti transaksi Pembayaran kalian Oke Kita pilih upload bukti transfer sekarang Dan kita pilih sentuh untuk upload Kita buka galeri Oke Kita pilih Fotonya sob ya Bukti transfernya itu Lalu kita kirim Pembayaran akan dikonfirmasi Sebelum 24 jam Nah Di bagian ini Kita tunggu Sebentar saja sob ya Biasanya sih untuk Memverifikasi sebuah Pembayaran ya Itu antara 5 menit Sampai 10 menit sih Biasanya sih sob ya Gak sampai Gak sampai setengah jam sih Biasanya kalau saya belanja Jadi sob ya ini Nah ini kan dia sedang Proses sob ya Untuk bukti pembayarannya Jadi ini tinggal kita Tunggu saja Nah Ini ya Walaupun kita sudah transfer ya Tetapi kan ini kan belum di verifikasi sob ya Pembayarannya Walaupun kita pilih ini ya Terus kita buka Kita juga belum bisa untuk memilih sebuah Opsi pengirimannya sob ya Seperti kurir JNT atau JNT Kita belum bisa memilih sebuah kurir ya Kalau belum di verifikasi Nah jadi Ini harus nunggu Verifikasi pembayarannya dulu sob ya Baru setelah itu nanti akan muncul Opsi pengiriman kurirnya Oke kita buktikan sob ya Kita tunggu saja Oke sobat Dan sekarang kita cek ya Apakah pembayaran kita sudah dikonfirmasi Oke Sudah mendapatkan sebuah notif sob ya Jam 6 melewat 51 ya Pembayaran pesanan sekian Terkonfirmasi Mohon menunggu produk dikirimkan Oke Tumpen ini sampai 10 menit lebih sob ya Biasanya gak sampai 10 menit Oke gak apa-apa yang penting gak sampai Berjam-jam sob ya Oke dan sekarang kita Buka ya pada pilihan Pesanan kita ini ya Yang sedang dikemas ya Kita pilih Nah kita pilih barangnya Nah disini ya Pada bagian informasi pengiriman Disini kita bisa memilih Sebuah kurir sob ya Oke kita pilih ubah Nah Jadi disini ya Di toko ini ya Itu dia memberikan sebuah Dua ekspedisi pengirim ya Seperti JNE Dan juga JNT ya Oke disini kita pilih yang Bebas sob ya Mau kalian pilih JNE atau JNT Silahkan kalian pilih sesuai yang ada Di daerah kalian ya Nah Sebelumnya disini kalian perhatikan dulu sob ya Disini ada sebuah notif Mohon pastikan pilihanmu Karena jasa kirim hanya bisa diubah 1 kali Oke Jadi disini ya Ketika kalian sudah memilih jasa kirim ya Sudah kalian pilih konfirmasi Itu tidak bisa diubah lagi sob ya Tidak bisa dipilih yang lainnya lagi ya Karena ini hanya berlaku 1 kali aja Pastikan disini kamu memilihnya secara benar-benar ya Oke Jadi disini akan saya pilih JNT sob ya Sesuai dengan daerah saya Nah Jika sudah seperti ini ya Udah biarkan aja sob ya Nggak usah diotak-katik lagi Nanti biarkan Si penjual ini Memproses sebuah produknya ini ya Melalui kurir JNT Ini walaupun kita klik ubah ya Ini nggak bisa diotak-katik lagi sob ya Jadi cuma sekali aja Nantinya Oke Jadi seperti itu sob ya Bagaimana caranya untuk menemukan sebuah pilihan kurir ya Ketika kita berbelanja online di Shopee ya Oke Jadi disini kamu nggak perlu khawatir ya Jika menemukan kasus seperti ini Tidak bisa menemukan sebuah kurir ya Pastikan kalian sudah membayar ya Sebuah produk yang akan kalian beli Dan pastikan itu statusnya sudah terverifikasi ya Oke Jadi seperti itu sobat untuk video kali ini ya Dan semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini ya Dan untuk kurang lebihnya Saya minta maaf dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kita bertemu di video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!